Intro Bertemu kembali, kali ini kita akan menjelaskan tentang bentuk akar. Apa yang dimaksud dengan bentuk akar? Bentuk akar yang dimaksud itu adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Jadi bilangan bentuk akar ini adalah bilangan yang tidak habis atau bukan murni dari pangkat 2. Misalkan akar dari 50. Kenapa akar dari 50 termasuk bentuk akar? Karena 50 bukan bilangan yang habis langsung dipangkatkan dengan 2. Bagaimana caranya mencari bentuk akar dari suatu bilangan? Contohnya 50 ini, berarti kita pakai saja seperti zaman SD dulu, yaitu pakai bilangan pembagian dari bilangan faktor prima. Jadi 50 dibagi 2, ini jadi 25, ini 25 dibagi 5, ini jadi 5. Sehingga 50 itu adalah 2 kali 5 pangkat 2. Nah karena ini akarnya akar kuadrat, berarti yang pangkatnya ini itu langsung dibagi 2. Sehingga akar 50 itu adalah 2 kali 5 kuadrat. Ini akar 5 kuadrat boleh keluar. Sedangkan akar 2-nya karena pangkatnya hanya 1, tidak boleh keluar. Jadi langsung saja seperti ini. Maka 50 itu bentuk akarnya menjadi 5 akar 2. Pada bentuk akar itu juga bisa dioperasikan, yaitu ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian juga ada operasi perkalian dan pembagian, kemudian ada penyederhanaan. Misalkan sekarang operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, misalkan akar 72 ditambah akar 50, kemudian ditambah akar 48. Berarti kita buat di sini, tadi 72 itu adalah 2 kali 36, ini dibagi lagi menjadi 18, dibagi lagi menjadi 9, ini 3, 3. Sehingga ini 2 pangkat 3, dikali 3 pangkat 2. Kemudian yang 50 tadi sudah, kemudian yang 48. 48 itu 2, ini 24, 2, 12, 2, 6, kemudian ini 2, 3. Sehingga akar 72 itu sama saja dengan 2 pangkat 3, dikali 3 pangkat 2, ini yaitu 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian yang 48, itu menjadi 2 pangkat 4, dikali 3. Yang di sini, berarti ini pangkatnya ganjil, karena pangkatnya ganjil berarti disisakan 1, jadi 2. 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2, berarti bisa keluar, ini 2, yang di sini juga 3. Nah ini, sisanya karena ada 1, dibiarkan yang 2. Kemudian yang ini 5 kuadrat, berarti 5-nya yang keluar. Ini 5 akar 2, sedangkan yang di sini, ini pangkatnya genap, Jadi langsung dibagi 2, sehingga ini 2 pangkat 2, akar 3. Kalau sudah seperti ini, yang dijumlahkan itu adalah yang akarnya sama. Jadi di sini ada 2 macam, akar 2 dan akar 3. Berarti yang tidak punya teman, tidak bisa dijumlahkan. Ini 2 kali 3 akar 2 atau 6 akar 2, ditambah 5 akar 2. Berarti yang dijumlahkan, itu adalah bilangan yang di depan tanda akarnya. Berarti di sini, 6 ditambah 5 akar 2, karena ini tidak ada temannya, berarti dia tidak bisa dijumlahkan dengan yang akar 2. Sehingga ini hasilnya adalah 11 akar 2 ditambah 4 akar 3. Itu adalah penjumlahannya. Lalu misalkan kalau kita buat, ini dengan bilangan yang sama kita buat pengurangannya. Dikurang akar 50, dikurang akar 48. Tadi di situ sudah diuraikan bahwa akar 72, itu 6 akar 2. Akar 50, 5 akar 2. Dan akar 48, itu 4 akar 3. Sama juga dengan penjumlahan, berarti yang bisa dikurangkan itu yang akarnya sama, yaitu akar 2. Sehingga ini yang dikurangkan hanya bilangan yang di depan tanda akarnya. Berarti 6 dikurang 5, ini akar 2. Ini tidak ada temannya, berarti biarkan saja. Sehingga 6 dikurang 5, 1. 1 tidak perlu ditulis, jadi langsung saja akar 2 dikurang 4 akar 3. Yaitu contoh dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar.